Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si tenisi besok gimana agar para sobat semua baik-baik saja ya Oke hari ini hari minggu sebelum saya otw mancing jadi saya ada datang customer ya beliau membawa HP tiga unit ya tiga unit HP dengan merek yang sama model sama kita akan coba lihat HP apa itu ya sedangkan semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan usahanya dan dimudahkan urusannya Amin ya jadi di depan kita ini ada HP Poco M3 ya semuanya sama Poco M3 jadi datang dua orang customer ke kontor bawa ketiga unit HP ini saya tanya wah ini kok rata-rata Poco M3 lalu beliau menjawab ya karena ini HP inventaris ya perusahaan enggak tahu perusahaan apa yang jelas ini HP buat karyawannya ya untuk menunjang aktivitas kerja Hai ya jadi eh ketiga-tiganya nih dalam keadaan rusak yang hitam ini rusaknya mati total yang kuning layar ya yang kuning ini karena efek jatuh layar ya Hai rusaknya tuh kalau kita lihat ya memang begini ya keadaannya saya coba nyalain bagaimana dia Oh ada simbol petir ya simbol petir berarti ya intinya ini nyala ada respon tapi minta ganti LCD kalau yang ini dua-duanya ini mati total ya ini mati total dan rata-rata ya biasanya kalau mati total tuh saat di cas tuh hanya 0,1 biasanya kalau untuk Poco M3 ya wadah ininya ya ini nggak tahu bekas apa ini nah seperti ini biasanya itu yang sering terjadi ya 0,1 ampere jadi kasus Poco M3 itu biasanya di APT nya yang sering kena ya untuk kasus mati total ya kita yang ini aja dulu ya karena untuk HP ini sangat dibutuhkan untuk kerja jadi sebisa mungkin hari Senin mau diambil karena ya nggak bisa lama-lama ya kita langsung yang gampang saja kita atasi dulu yang urusan ini ini sih bilangnya layar tapi tadi saat saya nyalain itu dia muncul simbol petir seperti ini konsumsi arusnya satu ampere lebih ya berarti enggak masalah ini masalahnya hanya di layar LCD nya karena pecah seperti ini ya Oke sesuai permintaan customer dia minta ganti yaudah kita langsung ganti saja terima kasih 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 konektor ya yang pertama ini yang kedua ini ya Oke kita langsung angkat ini LCD-nya Oke seperti ini ini masih original ya untuk LCD-nya nah biasanya ini kita sering lupa ya ini ada filter earphone-nya ini hal kecil tapi sering dilupakan kalau posisi nganti LCD yang bekasnya original itu ini masih nempel nih posisinya nih jadi ini filter buat earphone atas kita musik lentek lalu pasang kembali Oke ini dia Hai ini jangan sampai lupa ya harus kita pasangkan kembali nah seperti ini posisinya ya setelah kita kasih lem kita pasangkan ini earphone-nya kita coba dengan LCD ya jangan dilem dulu pastiin dicoba semuanya bagus atau tidak Oke teman-teman ini LCD kita langsung coba aja ya saya nyalakan dulu oke saya rasa cukup ya ini bisa langsung dipasang saja terima kasih 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 ya ini sudah saya pasang LCD-nya aslinya jadi kita mesti non aktifkan dulu di mode sakunya kita masuk ke settingan lalu ke setelan tambahan mungkin ya aksesibilitas gimana ya mode satu tangan oh cari aja disini ya di setelan ini mode sakunya mode sakunya nah ini mode sakunya nah ini gak usah diaktifin ya oke begini nah ini sudah gak aktif ya oke nah ini tinggal ini udah selesai untuk yang layar tinggal yang dua ini mati total nah mati total ini sudah dicek 0,1 ampere biasanya APT nya ya ganti aja APT nya ini juga sering saya bahas ya untuk APT ini saya akan langsung eksekusi karena ini buru-buru pemilik buat kerja ya jadi ini HP operasional HP operasional mereknya sama semua oke teman-teman ini Alhamdulillah ini saya fokus untuk perbaikan borongan HP Poco M3 dari perusahaan ya jadi ini ketiga-tiganya itu HP buat karyawan yang pertama ini LCD ganti layar yang kedua ini mati mati total ya yang ketiga mati total nah yang untuk ini ini yang gak ada putih-putihnya ini PMI ya rusak di power management atau VPH power IC nya lalu yang ini yang ada putih-putih ini di APT APT source power untuk kesinyal kalau APT rusak ya jadinya mati total jadi untuk di Poco M3 itu kebanyakan itu ya kalau gak PMI ya APT nah ini Alhamdulillah semua sudah kelar ini yang ganti LCD lalu yang ini untuk PMI oke saat saya cas sudah normal 1,7 Ampere ya 1,7 Ampere oke kita coba nyalain Bismillahirrahmanirrahim lalu yang ini APT saya coba cas kalau yang APT ini kadang nyaut kadang gak ya oh ini masih masih kambuh berarti ini masih kambuh kalau ini APT nya saya goyang ya berarti ini minta diganti kalau ini PMI sudah diganti ini ini PMI dan ini rata-rata gak ada kunci sandinya ya berarti tinggal ini ya tinggal yang warna putih ini berarti ini APT nya mesti diganti saya mesti ganti dulu berarti ini awalnya di awal saya goyang mau ya ternyata masih tetap nah ini saya coba ganti dulu oke teman-teman ini APT nya sudah saya ganti kita tinggal tunggu dingin aja ya panas banget ya jadi untuk kasus APT saya juga sudah beberapa kali ya tangannya ini ini kalau teman-teman dapat kasus nati total coba goyang goyang sedikit ya lalu coba lagi nyalakan kalau dia mau nyala coba matiin nyalain lagi kalau setelah nyala dimatiin dinyalain lagi gak mau berarti APT nya memang sudah gak mampu ya harus diganti tapi jika dimatiin dinyalain mau ya juga belum tentu coba dulu beberapa jam kalau dia bertahan insya Allah sih aman ya untuk APT nya karena APT original kalau coba kita ACP atau rehot itu kadang mau kadang juga enggak nah untuk APT itu disini lalu untuk PMI itu disebelahnya nah ini saya buka dulu untuk kaleng ini nah ini nah ini PMI IC PMI ya ini ini APT jadi dua ini yang sering banget kalau untuk di HP yang ini yang ini ini yang mati total satunya ya nah kalau ini PMI ini sudah diganti PMI nya kalau ini APT nah ini setelah itu kita coba cek dulu ini HP perusahaan ya ini masih segelan semua saya bongkar tadi ketiga-tiganya dan rata-rata enggak ada sandinya ya karena ya HP apa sebenarnya inventaris ya oke atau gini dululah kita akan coba dulu saya coba cas ya bismillahirrahmanirrahim kita pastikan dia terhubung atau enggak ya oke mantap jiwa mempesona jadi nyala ya ini tadi kurang pas untuk di konektor baterainya 1,7 sebentar saya coba nyalakan ya bismillahirrahmanirrahim saya coba nyalain oke jadi memang APT harus diganti ya kalau hanya di angkat cetak pasar atau di rehot atau di goyang itu memang mau tapi kadang tahan lama kadang enggak oke ini saya cabut konsumsi arusnya normal ya ya berarti ini sudah sudah selesai untuk ketiga HP milik perusahaan enggak tahu PT apa ini ini yang awal ini dia ganti LCD sudah yang ini BMI lalu yang ketiga APT aduh kok mati oh aman karena udah diganti ya pasti aman selalu ada ini ya jadi modus akunnya aktif oke ini tinggal saya rapin oke ini sudah saya rapikan bismillahirrahmanirrahim muncul pokok ya pocong oke ini enggak usah dipasang enggak apa-apa untuk kalengnya jadi ini ketiga HP ini sudah keluar kasusnya mengapa saya langsung kerjakan di hari yang sama hari ini karena ini hari Senin besok itu mobilannya mau dipakai ya jadi apapun kerusakannya berapapun biayanya minta tolong dari perusahaan yang nganter dari bosnya anak buah sebenarnya untuk perluan kerja jadi minta tolong untuk ditangani secepat mungkin dan Alhamdulillah ini sudah kelar jadi semua tanpa ada sandi ya karena ya HP kantor jadi enggak ada sandinya ini sama sih semua untuk tentang ponsel semua sama untuk apa namanya RAM-nya apa storage-nya ya storage-nya sama ini yang ganti LCD saya cek dulu tentang telepon ya ya MIUI 13 MIUI global 12 MIUI 12 jadi ketika-ketikanya sudah kelar Alhamdulillah dan mudah-mudahan bisa mengisi konten kali ini ini cuan loper Alhamdulillah ketika-tikanya sudah kelar ya dan mudah-mudahan ini yang bawa Mas Rifki ya jadi semua atas nama Mas Rifki ya perwakilan dari kantor Mas Rifki Mas Rifki Rifki ya Bandar Lampung jika nonton video ini sudah kelar ya semuanya bisa diambil segera dan mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat ya kalau teman-teman dapat kasus yang sama mati total cek antara APT sama PMI oke saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan lancar aktivitasnya dan dimudahkan rezeki amin bye-bye tetap semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton